Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama saya, kemudian saya kembali berada di stasiun Tambun. Dan pada siang hari ini, saya mau update tentang mungkin LAA-nya ya guys ya, tiang-tiang LAA untuk jalur 3 dan 4, situ sudah mulai dipasang. Kalian bisa lihat ya, yang di atas ini itu sudah banyak tiang-tiang LAA yang sudah mulai nyambung nih, dari jalur 1-2 yang nyambung ke arah sebelah sana. Dan untuk jalur 3 dan 4 yang sementara ini, yang lama ya, sorry yang lama itu masih menggunakan tiang LAA yang merah. Terus ini juga nih, tiang LAA yang abu-abu itu sudah baru ya, tapi yang untuk ke sebelah sana itu belum, masih sampai di sebelah sini aja. Untuk jalur 3, seperti yang kalian lihat di video saya yang sebelumnya, yang di live ya, waktu itu saya sempat nge-live, itu sudah mulai rapih. Mungkin sudah rapih sih, tinggal peronnya aja nih guys, untuk yang di sisi timurnya juga, nanti kita bakal ke sana sih. Sudah mulai rapih juga guys. Terus sementara lagi akan ada kereta api melintas langsung. Kemungkinan berantah sekali ya guys ya. Oke, disitu masih ada bantalan, tapi entah bantalan untuk apa, kemungkinan untuk wesel ya. Feeling saya sih untuk wesel. Untuk wesel yang ada di ujung situ tuh. Untuk di sisi baratnya, antara jalur 3 dan 4, nanti akan ada wesel di ujung sana. Terima kasih telah menonton! Oke guys, ini kalau saya zoom ini, posisinya akan seperti ini ya. Disini ada wesel nih nih. Yang ini yang saya tunjuknya ada wesel. Untuk jalur 3 dan 4 nantinya. Untuk jalur 3 semua udah rapih nih. Udah dipasang balas, balasnya juga udah rapih. Mungkin tinggal dipecok aja ya guys ya, menggunakan MTT mungkin. Untuk peron. Nah ini, yang di sebelumnya kan, rangka atapnya ini belum terpasang sempurna juga. Terus juga di bawahnya ini, baru udah semen-semennya nih. Tadinya belum ada. Nanti kemungkinan bakal dicatat warna biru sesuai sama yang ini nih. Di video sebelumnya itu belum ada. Masih dipasang kayu-kayu aja. Sekarang udah dicor. Udah lah lebih bagus lah ya. Nih yang ini, nih yang baru. Yang tadi saya bilang, tadinya disini gak ada nih. Tadinya tiang apa, tiang... Tiang rangka atapnya tadi di sebelah sini itu gak ada. Kita lanjut ke sebelah sana untuk lihat progres pembangunan tangganya. Nih guys, peron jalur 1 dan 2 tangganya sudah mulai rapih nih. Kalian bisa lihat ya, tangganya sudah mulai rapih juga. Pagernya sudah mulai dipasang. Keramik juga sudah rapih. Untuk yang di sebelahnya, peron 3 dan 4. Itu untuk rangka pagernya belum. Tapi keramiknya juga sudah rapih. Nah, untuk yang atas juga saya masih penasaran nih ya. Sama pembangunan atasnya. Karena gak kelihatan sama sekali ada perubahan atau enggak disini. Harusnya sih udah mulai kelihatan sih. Kayak pembangunan loket dan lain-lainnya. Tapi gak kelihatan sama sekali. Oke, disini di jalur 3 dan 4 banyak karung nih. Entah untuk apa nih. Apa untuk di jalur 4 yang di sebelah sini. Yang di sebelah sininya. Atau mungkin kita pantau aja lah ya. Oke nih. Disini ada yang belum nyambung rangka atapnya. Dari rangka ke sini ke rangka ini belum nyambung nih. Mungkin akan dipasang next ya. Soalnya kan ini udah ada... Apa namanya? Buat pemasangan ini yang buat orang... Para pekerja berdiri nih. Ada yang baru guys disitu guys. Atapnya udah mulai dipasang tuh. Ini kalian bisa lihat sendiri nih ya. Atapnya udah mulai dipasang guys. Nanti kita bakal kesana. Tapi... Ntar dulu. Kita... Review-review yang di sebelah sini dulu. Sampai jumpa. Di bawah sini ada rangka-rangka atap untuk yang ini nih. Untuk yang ini ya. Sudah tersedia nih. Ini akan dipasangkan. Tim malam atau besok saya masih gak tau juga ya. Tapi kita tetap akan terus pantau perkembangannya. Yang di sini kayaknya ada ini nih. Penguatan fondasi untuk... Tangga atau apa nih. Saya gak tau nih. Soalnya tiba-tiba ada... Bangunian di sini nih. Sama di sebelah situ juga ada. Kalau di sini sih harusnya nih buat tangga ya. Buat penyangga-tangga juga sih. Seharusnya apa mungkin saya gak tau. Sama di sini. selamat menikmati 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 selamat menikmati